Yap, selamat pagi teman-teman Jadi disini kita bakalan nge-review sebuah Uber Scoot ya Atau otopad listrik atau scooter listrik dengan daya 1000W yang kemarin Kita beli di alibaba.com pada tahun 2019 Sebenarnya scooter ini udah lama, gak dipake Jadi kenapa saya review setelah sekian lama alias 2 tahun ya Sebenarnya scooter ini rusak awalnya karena ada kendala di motor listrik Dikarenakan sempet terendam banjir teman-teman Tapi dikarenakan hasil sulapan dari salah satu teman saya yang bisa memperbaiki scooter ini dengan baik Akhirnya scooter ini bisa hidup lagi dan lari kenceng lagi teman-teman Jadi disini ada kesempatan saya buat nge-review scooter ini Dan ini harganya itu kemarin saya beli di harga 7 jutaan teman-teman ya Karena di website alibaba.com itu tertera harganya 300 dolar Kalau dengan kurs sekarang sekitar 1,5 juta per 100 dolar Jadi kalau dikalikan 3 kan per 1,5 juta Plus impornya jadi kemarin dapatnya 7 juta kurang sekian Jadi disini scooternya ini mungkin tidak sama dengan versi aslinya Tapi secara tidak langsung sudah direparasi dan dibetulkan sesuai dengan bentuk asli awalnya gitu loh teman-teman ya Dan ini dia teman-teman penampakan dari scooter elektriknya atau yang kita sebut dengan Uber Scoot ya Karena disini itu menggunakan motor listrik dengan daya 1000W dan 36V Nah disini itu ada 2 tombol lampu jadi yang hijau itu untuk tombol buzzer atau bell ya Nah yang merah itu untuk menghidupkan lampu teman-teman Nah terus bentuk handlebarnya itu bentuknya EY Bentuknya Y Nah ini dia pakai lampu depan Terus untuk bannya itu Dia ini menggunakan ban ukuran 4 inci Jadi kalau misalnya jalan garata sudah aman Untuk sistem pengereman sudah menggunakan disc brake Tapi masih mekanik teman-teman Nah untuk alasnya sendiri seperti ini cukup lebar Jadi itu bisa menampung 2 kaki Dan bagusnya lagi di belakang itu sudah menggunakan shock trigger Jadi kalau misalnya melewati jalan jelek atau jalan yang berbatuan itu sudah aman Dan juga ada standarnya juga teman-teman ya Dan untuk scooter ini itu bisa melaju sampai 35 km sampai 40 km per jam Nah disini Dan ini juga include termasuk lampu belakang Disini juga ada saddle-nya Kalau biasanya teman-teman lihat scooter listrik itu nggak pakai saddle Nah di Uber Scoot ini pakai saddle teman-teman Jadi ini bisa dibuat untuk jalan-jalan Belanja Atau pergi ke kantor Tapi kalau di kantor saya itu nggak boleh pakai ini ya Jadi seperti inilah keseluruhan penampangkan dari Uber Scoot 1000W 36V ini Kalau di gambar tadi kan warnanya hijau ya Ijau lumut ya Atau hijau agak tua Kalau di sini kemarin kita reparasi itu jadinya warna hijau neon atau kuning neon itu ya Dan untuk teman-teman barangkali lagi nyari bengkel sepeda listrik Uber Scoot ini kemarin dibenerin di Patrick Bike Motor di Bekasi Dan untuk teman-teman barangkali lagi